Intro Selamat pagi Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada pada pagi hari ini kita ada di awal tahun 2022 dan sebagai gereja gereja and every nation memulai setiap tahun baru dengan berdoa dan berpuasa selama 5 hari tujuannya adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sepanjang tahun ini dan bersama-sama sebagai jemaat kita bersepakat untuk melihat apa yang Tuhan mau terjadi atas kehidupan kita baik itu secara pribadi maupun di dalam jemaat terjadi dengan luar biasa kita percaya tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa untuk setiap saudara dan tema kita untuk tahun 2022 adalah Abide Abide artinya tinggal melekat diam nah saya ingin memulai hari ini dengan topik firman yang bertumbuh seperti benih yang baik jadi firman itu di dalam Alkitab digambarkan seperti benih saya ingin membacakan satu ayat buat saudara sebagai renungan di pagi hari ini di 1 Petrus Fatsal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal saudara firman Allah ini ini digambarkan hidup kemudian kekal kekal itu bicara tentang waktu dan hidup itu bicara tentang apa yang sanggup dilakukan firman itu di dalam kehidupan kita nah saudara pernah ditemukan di penggalian yang dilakukan oleh arkeolog di zaman modern ini benih dari pohon kurma yang sudah ribuan tahun usianya dan tahukah saudara setelah dilakukan eksperimen ternyata benih kurma itu masih sanggup untuk bertumbuh karena benih itu mengandung kehidupan di dalamnya dan luar biasa sekalipun sudah berusia ribuan tahun ternyata benih kurma yang tersimpan dengan baik itu sanggup untuk bertumbuh apalagi saudara dengan benih firman Tuhan firman yang hidup itu di satu Petrus dikatakan engkau dilahirkan kembali kata dilahirkan kembali mengacu kepada kehidupan kita sebagai orang percaya dulu pada waktu kita belum mengenal Tuhan atau Tuhan belum mengenal kita ya maka kehidupan kita itu secara rohani itu mati mungkin sebagian saudara di dalam kehidupan lama saudara tetap punya aktivitas rohani tetapi hanya memiliki aktivitas yang banyak bukan berarti roh kita hidup tetapi pada waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan dimana kita tahu kita sadar kita adalah orang berdosa dan kita perlu anugerah dari Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat atas kehidupan kita ada sesuatu yang terjadi yang terjadi terjadi di dalam diri kita dalam roh kita roh kita menjadi baru istilah yang lain yang dikatakan di 1 Petrus 1 E 23 ini adalah dilahirkan kembali mungkin pada waktu saudara menerima Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya saudara tidak melihat perbedaan tentang fisik saudara saudara kalau rambutnya pirang maka setelah saudara terima Tuhan Yesus rambut saudara tidak berubah warnanya bentuk tubuh saudara tidak berubah kalau saudara overweight hanya karena saudara terima Tuhan Yesus tidak membuat saudara jadi slim tetapi ada sesuatu yang dilahirkan di dalam roh saudara jadi benih firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita itu yang Rasul Petrus katakan tentang kuasa daripada firman Allah itu sebabnya firman Allah menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita terutama di hari-hari kita berdoa dan berpuasa saudara berpuasa bukan sekedar kita menahan rasa lapar kita tetapi kita mau memfokuskan dari apa yang dulu yang kita fokus kepada perkara yang sifatnya rohani kalau waktu-waktu tertentu saudara terdistrek karena saudara perlu makan nah waktu-waktu ini kita gunakan untuk fokus kepada perkara-perkara rohani membaca firman Tuhan dan berdoa berkumpul bersama dengan saudara seiman kita punya waktu doa juga bersama-sama itu sebabnya saya mendorong setiap saudara untuk ikut ambil bagian di dalam doa jemaat yang kita akan lakukan di minggu ini di hari yang pertama hari yang ketiga dan hari yang kelima Senin Rabu dan Jumat nah disana kita menyatukan hati kita kita fokus kepada apa yang Tuhan mau bicara karena sesungguhnya sewaktu firman Allah mengisi kehidupan kita firman yang hidup itu akan mengubah kehidupan kita menjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau saudara puasa saudara puasa bukan berdoa dan meminta Tuhan harus bersetuju dengan apa yang kita mau tetapi dengan puasa lewat puasa kita maka kita mendekatkan hati kita pikiran kita kepada kehendak Tuhan nah saudara hari ini saya akan mengajak saudara untuk mengulang satu perumpamaan yang terkenal yang tercatat di kitab Markus foksal yang keempat tentang benih yang ditabur ya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk menggambarkan pentingnya firman Tuhan untuk mendapatkan tempat yang baik di hati kita Tuhan Yesus menggambarkan bahwa ada empat jenis tanah hati dimana firman itu ditabur dikatakan bahwa penabur itu menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan ini adalah bagian atau jenis hati yang menerima firman pinggir jalan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis kenapa benih itu bisa dimakan langsung sampai habis oleh burung karena pinggir jalan itu keras saudara ya jadi benih itu tidak sempat bertumbuh langsung habis dimakan oleh burung dan yang kedua Tuhan Yesus mengatakan sebagian dari benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu tidak banyak tanahnya dan dikatakan benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis sesudah matahari terbit melayu ia menjadi kering karena tidak berakar jadi jenis tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu benihnya sama tanahnya berbeda yang pertama pinggir jalan yang kedua batu-batu karena begitu banyak batunya maka sekalipun tumbuh dan dikatakan disini benih itu segera tumbuh jadi benihnya baik tanahnya tidak baik tetap bertumbuh tetap sesudah dia bertumbuh karena tidak ada tanah yang cukup dia jadi kering karena dia tidak sanggup untuk berakar dan selanjutnya yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan sebagian lagi tanah tumbuh benih itu di tengah semak duri lalu makin besar semak itu menghimpit benih itu sehingga ia tidak berbuah jadi dia di semak duri ditabur dia bertumbuh tetapi dia tidak bisa berbuah karena adanya banyaknya semak duri yang menghimpit pertumbuhan dari benih yang baik itu tetapi jenis tanah yang keempat dikatakan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik ia bertumbuh dengan suburnya dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali ada yang 60 kali ada yang 100 kali jadi saudara firman Tuhan itu luar biasa tetapi bagaimana firman itu seperti benih bisa berbuah dalam kehidupan kita itu bukan karena kualitas benihnya karena kita tahu benih itu adalah benih yang hidup dan kekal benih yang luar biasa benih yang punya kuasa dan benih itu atau firman Allah itu adalah Allah sendiri adalah Yesus sendiri jadi saudara kita tidak perlu meragukan kualitas firman Tuhan yang kita baca renungkan setiap hari masalahnya bukan di benih saudara dimana masalahnya Tuhan Yesus mengatakan masalahnya di tanah hati kita kalau tanah itu bentuknya seperti yang di pinggir jalan maka benih itu segera akan hilang dicuri kalau tanahnya batu-batu maka tumbuh sebentar dan mati kalau tanahnya itu penuh dengan semak duri sempat bertumbuh terhimpit mati juga hanya ada satu jenis tanah dari keempat yaitu tanah yang baik tanah yang subur yang menghasilkan buah dan Tuhan Yesus kembali berbicara kepada murid-muridnya dan memberikan penjelasan apa yang diartikan sebagai tanah pinggir jalan berbatu-batu bersemak duri dan tanah yang baik pertama Tuhan Yesus mengatakan penabur itu menaburkan firman itu ayat yang ke-14 orang yang menabur di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka jadi saudara rupanya iblis bisa mencuri firman dan saudara seringkali kita tidak menjaga keadaan hati kita sehingga pada waktu firman itu ditabur tidak ada yang salah dengan firmannya tetapi karena hati kita keras mungkin dipenuhi dengan amarah mungkin dipenuhi dengan keduniawian maka firman itu masuk firman itu kita dengar tapi firman itu tidak punya kesempatan untuk bertumbuh dan langsung dicuri bagaimana dengan saudara apakah keadaan hati kita seperti itu atau di ayat selanjutnya di ayat 16 dikatakan demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira saudara ini adalah jenis orang percaya yang mungkin sering ke gereja dan bahkan mencatat apa yang dibagikan di hari Ming karena dikatakan firman itu didengarnya dan dia menerima dengan gembira saudara dia bukan menerima dengan mengantuk tapi dia menerima dengan gembira kalau saudara ada di rumah mungkin saudara membaca firman Tuhan dan saudara excited dengan apa yang saudara baru baca di ayat 17 dikatakan tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja ada ketahanannya tapi sebentar saja dikatakan kemudian apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu mereka segera murtad kata murtad ini bukan berarti orang tersebut sekonyong-konyong dan mereka tidak lagi datang ke gereja tidak saudara tetapi yang dikatakan murtad disini adalah firman itu tidak lebih mengefek kehidupannya kenapa saudara ada penindasan ada penganiayaan saudara disini jelas Tuhan Yesus mengatakan di dalam kehidupan kita ada penindasan ada penganiayaan dan pada waktu kita tidak menjaga hati kita terhadap apa yang ditimbulkan oleh penindasan penganiayaan kita jadi tawar hati sekalipun awalnya kita menerima firman itu dengan gembira kemudian firman itu tidak punya efek apa-apa dalam kehidupan kita dan yang ketiga saudara dikatakan ini yang ditabur di tengah semak duri itu yang mendengar firman itu lalu dikatakan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan keinginan atas hal lain masuk dan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah saudara kalau yang kedua tadi kita melihat faktor penindasan penganiayaan yang ketiga ini bicara tentang tipu daya kekayaan ini bicara tentang kemakmuran saudara berkat ya seringkali orang Kristen justru tidak berbuah karena berkat dia mengakui berkatnya dari Tuhan tetapi dikatakan oleh ayat 19 ini kekhawatiran dunia mengumpulkan banyak berkat dan tetap khawatir kalau saja nanti berkat saya tercuri kalau saya saja pertumbuhan daripada apa yang saya miliki terhambat dan lain sebagainya itu menghimpit firman jadi saudara firman benih itu harus dijaga dari keadaan keadaan yang seperti itu yang kita alami setiap hari jadi masalahnya bukan di benih masalahnya ada di jenis tanah penindasan dan penganiayaan selalu datang kekhawatiran yang di dunia sampaikan kepada kita selalu ada tipu daya kekayaan tidak pernah berhenti tetapi firman itu pada waktu dia bertumbuh di tanah yang baik tetap akan berbuah nah di ayat yang ke-20 ini adalah akhir dari perumpamaan ini penjelasannya dikatakan akhir yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah ada yang 30 kali lipat 60 kali lipat 100 kali lipat apakah tanah jenis ini tidak mengalami kekhawatiran dunia tetap saudara semua kita mengalami apakah tidak ada tipu daya kekayaan tetap ada tetapi di tanah yang baik sekalipun ada penindasan ada aniaya ada kekhawatiran dunia ada semua yang terjadi di sekeliling kita kita tetap fokus kepada janji Tuhan kita tidak fokus kepada keadaan tetapi janji Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita jadi saudara saya mendorong setiap kita di awal hari pertama kita mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa tenangkan hati kita jangan kita tetap sibuk dengan banyak hal yang selama ini membuat kita tidak fokus kepada janji Tuhan ingat saudara tahun ini kita mengambil tema abide dan fokus daripada tahun ini adalah keindahan firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita mari saudara jangan lewatkan waktu ini hanya kita menahan lapar tapi kita bersama-sama sebagai gereja bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus dan saudara akan melihat betapa Tuhan begitu baik buat kita dan dia tetap akan menjaga memimpin memelihara kita di tahun 2022 dan firmannya berkuasa untuk bertumbuh dan berpuah banyak sehingga hidup saudara dinikmati oleh banyak orang saudara dan saya boleh jadi berkat Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk hari pertama dari doa puasa kami Tuhan tolong kami untuk melewati hari ini dan lima hari ke depan Tuhan bersama dengan kau kami mau belajar kebenaran firman kami mau kami rindu tanah hati kami terbuka sehingga firman itu bukan hanya bertumbuh tapi tetap bertumbuh sehat dan akhirnya berpuah banyak Tuhan kami mau jadi berkat sama seperti engkau sudah membebaskan kami memerdekakan kami dari dosa dan kami saat ini disebut anak-anak Allah izinkan kehidupan kami berpuah banyak untuk menjadi berkat buat banyak orang terima kasih Tuhan kami serahkan waktu kami hari ini dan lima hari ke depan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan sama-sama amin selamat berdoa dan berpuasa Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus